Berdasarkan riset bahwa 47% rekruter tidak menerima seorang kandidat karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang perusahaan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa ada aspek-aspek penting yang wajib kalian ingat saat mau melakukan interview. Lalu apa saja ya yang perlu kalian ingat saat mau interview? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Min Li di sini. Di video kali ini, Min Li akan membahas mengenai 5 hal yang wajib diingat sebelum pergi ke interview. Interview penting untuk menunjukkan bahwa mereka adalah yang terbaik di antara semua pelamar. Namun, bagaimana kalau dalam interview Sobat 5 melupakan hal-hal yang sebenarnya penting bisa jadi malah gagal diterima lho? Dalam melakukan interview, kamu tidak boleh melupakan hal-hal penting tersebut agar interviewmu lancar dan tidak ada hambatan apabila ditanya oleh para rekruter. Berikut adalah 5 hal penting yang wajib kamu ingat ketika mau interview. Sebelum kita masuk ke materinya, like dan subscribe ya. Terima kasih. 1. Narasi untuk pengenalan diri Ketika kamu gugup, biasanya kamu lupa apa yang harus kamu katakan kepada rekruter. Termasuk kata-kata untuk perkenalan dirimu yang sebetulnya tahap penentuan apakah kamu menarik perhatian rekruter atau tidak. Ada baiknya kamu membuat skrip untuk pengenalan dirimu dan kamu tentu harus menghafalnya agar saat ditanyakan oleh rekruter kamu sudah biasa mengucapkannya di luar kepala. Poin apa saja sih yang perlu ada ketika kamu memperkenalkan diri? A. Diawali dengan greetings B. Nama Domisili background pendidikan kamu C. Posisi yang kamu lamar D. Pengalaman kerja kamu saat di perkuliahan atau di perusahaan sebelumnya E. Skill yang kamu miliki 2. Background perusahaan Penting untuk kamu mengetahui perusahaan apa yang kamu lamar. Selain perekrut ingin tahu seberapa jauh kamu mengenal perusahaan tersebut, kamu juga harus mencocokkan diri kamu dengan nilai perusahaan tersebut. Jangan sampai ketika kamu telah diterima kerja di perusahaan tersebut, ternyata budaya dan nilai perusahaan tersebut tidak sesuai dengan kamu. Kamu harus mengingat background perusahaan seperti nama perusahaan, value perusahaan, produk perusahaan, review perusahaan di internet, dan kondisi perusahaan saat ini. 3. Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan Interview merupakan proses tanya-jawab antara interviewer dan interviewee. Sebagai seorang kandidat, kamu perlu memprediksikan pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan pada saat interview. Mulai dari pertanyaan dasar yang berkaitan dengan kamu, seperti perkenalan diri, background pendidikan kamu, kelebihan dan kekuranganmu. Hingga pertanyaan sulit yang lebih mendalam seperti study case dan pertanyaan mendalam terkait pengalaman kerja kamu. Setelah kamu list pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan, kamu juga perlu mempersiapkan jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut. Tentu jawabannya harus sesuai dan relevan sama diri kamu ya. Jangan mengadang-adang jawabannya karena rekruter akan merasakannya loh kalau kamu tidak natural. 4. Lokasi tempat interview Beberapa perusahaan memiliki banyak lokasi, bahkan dalam satu kota memiliki beberapa lokasi. Pastikan kamu mengingat alamat dan lokasi interviewmu ya. Kamu juga perlu mengingat nama gedung dan lantainya karena beberapa perusahaan memiliki banyak gedung dalam satu kawasan. Jangan sampai ketika kamu sudah sampai, ternyata salah lokasi melainkan di alamat atau gedung yang berbeda. 5. Posisi yang dilamar Selain background perusahaan, kamu juga perlu mengingat posisi yang kamu lamar. Kamu mungkin melamar beberapa posisi di satu perusahaan. Oleh karena itu, kamu perlu memastikan posisi mana yang membawamu dipanggil untuk interview. Jangan sampai kamu salah menyebut posisi yang kamu lamar. Nanti kamu bisa dianggap tidak serius loh oleh rekruter. Nah gimana penjelasan dari Minli? Udah jelas belum? Tulis di kolom komentar ya pendapat Sobat 5. Oke segitu dulu sharing dari Minli kali ini. Jangan lupa cek video Minli yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya biar Minli lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.